Es krim jadul ini masih tetap eksis sampai sekarang loh, namanya Es Puter, Femmes. Meski sudah jarang, es ini masih bisa dijumpai di pasar burung kota Malang, Jawa Timur. Nggak dijual di kedai atau di warung ya, Femmes, tapi masih pakai gerobak begini nih. Biasanya, es puter ini disajikan dengan wadah gelas kayak gini. Es puter ini sempat populer dan disukai masyarakat karena rasanya yang manis dan teksturnya lembut. Cita rasanya mirip kayak es krim biasanya, manis-manis gitu deh, kayak kamu. Kudapan manis ini juga disebut dengan es dung-dung, Femmes, soalnya penjualnya sering membunyikan gong untuk menarik pembeli. Sekarang kita intip cara bikin es puter. Caranya, campur tepung maizena dengan air, tambahkan gula pasir dan susu cair. Makin banyak susu, makin enak juga rasanya. Lalu, campur santan kelapa muda. Kalau sudah rata, adonan es krim dipanaskan sampai teksturnya mengental. Aduk terus ya, supaya nggak menggumpal dan gosong. Setelah matang, adonan es krim dimasukkan ke dalam tong khusus ini nih. Lalu, bagi tiga sama rata ya. Masing-masing tong dikasih campuran apukat, vanila, dan biskuit. Keliatannya enak nih. Sekarang, putar tong sambil diberikan es di sampingnya. Proses inilah asal nama es puter, Femmes. Proses pembukuan ini dilakukan secara tradisional dengan es batu dan garam. Kemudian, wadah es diputar-putar sampai membeku deh. Oh iya, fungsi es dan garam ini, Femmes, yang bisa membantu adonan cepat membeku. Garam juga bisa membuat es batu tidak cepat mencair dan dinginnya stabil. Setelah setengah jam, es krimnya sudah membeku. Nggak cuma apukat, vanila, dan biskuit aja. Ada juga tuh varian es krim lainnya. Penyajiannya juga unik, dengan buah kelapa dan berbagai topping. Beuh, mantap ya, Femmes. Wah, asik nih bagi-bagi es. Pas banget ya disantap saat cuaca lagi panas begini. Es krim yang ini juga terbilang jadul. Namanya es goyang, Femmes. Bahan untuk es yang satu ini masih sama dengan adonan es pada umumnya. Ada santan, tepung maizena, gula, dan perasa makanan. Setelah tercampur dan mengental, adonan es dimasukkan ke dalam loyang. Jangan lupa berli di pegangan ya. Lalu goyang-goyangin gerobak agar adonannya membeku. Katanya sih, nama es goyang ini diberikan karena proses pembekuan adonan es dengan cara menggoyang-goyakan gerobak kayak gini nih. Duh, ini es atau penyanyi dangdut sih. Pakai bergoyang segala. Oh iya, di dalam gerobak ini ternyata ada es batu yang dicampur dengan garam, Femmes. Proses ini bisa membuat suhu turun dan adonan es mengeras. Duh, jadi keingat sama kenangan masa lalu deh. Gak apa-apa ya, asal jangan kenangan mantan yang diingat.